Intro Hari ini saya akan membahas tema Dari Zero to Hero saya akan membahas Tokoh Dan saya akan menyinggung tentang Musa Hari ini saya minta saudara agak konsentrasi ya Karena ada bagian yang kita perlu mikir ya Kita lihat dulu keluaran pasal yang kedua Kita akan melihat konteks yang sangat penting Di dalam keluaran pasal yang kedua Yang jarang orang singgung Saya akan baca di ayat pertama Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Kawin dengan seorang perempuan Lewi Ini adalah pendahuluan yang sangat penting Untuk nanti kita memahami cerita tentang Musa Nanti saya akan ajak saudara kita perhatikan Exodus tersembunyi di dalam kitab kejadian Dan keluaran pasal yang kedua ini memberikan pengantar Yang sangat penting untuk kita memahami Tokoh Musa Yang saya kaitkan dengan judul From Zero to Hero Keluarga dari Musa ini Ayah dan ibu dicatat mereka dari Lewi Tetapi perhatikan waktu Tuhan nanti memakai Musa untuk menulis lima kitab Musa Muncul perkenalan untuk siapakah ibu si Musa ini Siapakah ibu si Musa dan dia dilahirkan pada saat kapan Dan Musa waktu tulis kitab bilangan Musa kasih keterangan Mari kita lihat Ini semua pengantar yang sangat penting untuk nanti kita memahami rahasia yang sangat penting Bilangan pasal yang kedua puluh enam Bilangan dua puluh enam Saya akan baca di ayat kelima puluh sembilan Dan nama istri Amran Ini papanya si Musa Istri Amran Ialah Yokebet Yokebet Ini mamanya si Musa Anak perempuan Lewi Jadi mereka dari jalur Lewi Dilahirkan bagi Lewi di Mesir Nah ini keterangan yang tidak muncul di bagian manapun Di dalam seluruh kitab suci Jadi mamanya dilahirkan di Mesir Ada apa dengan mama yang dilahirkan di Mesir Dan Musa dilahirkan di Mesir Dua orang ini mempunyai background Mesir yang sangat kuat Kalau mama dilahirkan di Mesir Maka mama sudah tidak pernah ada pengalaman hidup di luar Mesir Karena saat itu di dalam masa perbudakan yang sangat penting itu Dan mereka yang diperbudak yang lahir di Mesir Semua mendapat pengaruh dari Mesir Karena mereka tidak bisa cuti untuk jalan-jalan ke kota yang lain Sehingga mereka tidak pernah mengetahui suasana di kota-kota yang lain Kecuali kalau mereka bertemu sama kafila-kafila yang lewat Lalu mereka tanya Kalian dari mana? Kami dari kota A Kota A itu di mana? Ada budaya apa? Makanannya apa? Barulah mereka akan tahu Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tahu sama sekali Dan fokus hidup mereka adalah Mesir Bayangkan mama yang hidup di Mesir Lalu nanti Musa yang dilahirkan di Mesir Dua tokoh ini mendapat pengaruh yang sangat besar Musa mendapatkan pengertian pendidikan tingkat yang sangat hebat Di dalam dunia Mesir Dan Musa adalah ahli militer Musa adalah seorang yang ahli di dalam ilmu pengetahuan Dan Musa orang yang sangat pintar Dan dibesarkan di Mesir Dengan ilmu-ilmu mantra sihir yang luar biasa hebat Dengan semua pemandangan ilah-ilah yang begitu banyak Dan di dalam konteks seperti ini Kita akan melihat kelahiran Musa Apa pengaruhnya dengan semua yang saya jelaskan ini Mari kita lihat sekarang di ayat yang kedua Jadi dari Lewi Dikasih keterangan Yokebet Ada pengaruh dari Mesir Dia dilahirkan di Mesir Dari kecil dia pasti melihat orang Mesir Dan pasti ada kawannya orang-orang Mesir Lalu mengandunglah ia Dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik Disembunyikanlah dia tiga bulan lamanya Bagian pertama tadi tentang Lewi Tentang Yokebet yang ada penjelasan Bagian kedua perhatikan kata cantik ini Jarang orang singgung ini Apakah Musa wajahnya kayak cewek sehingga disebut cantik? Tidak Kata di dalam bahasa asli Inilah kata yang muncul di dalam kitab kejadian pasal yang pertama Yaitu kata baik Tuhan mencipta Waktu Tuhan mencipta Hari pertama keluar kalimat penilaian dari Tuhan Baik adanya Kata baik inilah yang dipakai di keluaran pasal kedua LAI kasih kalimat cantik Sebetulnya ada apa kata cantik Yang disebut di dalam kitab kejadian sebagai kata baik Berarti ada sesuatu yang kita harus pahami Sebelum memahami cerita Musa Tuhan ingin kita mengerti dunia penciptaan Apa hubungannya kata baik dengan kata cantik Sehingga kita akan melihat link yang sangat penting Kehidupan dari Musa kelak Akan terjadi apa Ini sudah disiratkan di dalam bagian ini Yaitu penciptaan Perhatikan Saya akan membahas hari-hari penciptaan Dengan kacamata yang berbeda Kalau kita melihat di dalam hari penciptaan Memang hari penciptaan bicara paralel Paralel hari Tapi hari ini saya akan membahas tentang Kiasmus di tujuh hari penciptaan Karena di dalam kiasmus itu Tersembunyi rahasia yang sangat penting Nah kita bahas dulu paralel yang umum Hari pertama, kedua, ketiga Ini paralel hari empat, lima, dan enam Ini cara membaca tulisan Yahudi Bisa memakai sistem paralel kayak begini Cara berikutnya bisa memakai cara kiasmus Yang nanti saya akan jelaskan Perhatikan paralelnya seperti apa Sampai ingat ya Harus konsentrasi ya Karena nanti kita membahas kiasmus Kalau saudara tidak konsentrasi Nanti kecampur-campur ya Hari pertama Tuhan cipta apa? Cara bilang dunia sudah mau kiamat Yesus mau datang Masih tanya hari pertama Ini sudah hari terakhir nih ya Sudah mau kiamat Masih tarik hari pertama Tuhan cipta apa? Jadilah terang Paralelnya sama hari keempat Jadilah benda-benda penerang Jelas ya? Hari kedua Tuhan cipta apa? Cakrawallah untuk memisahkan air di atas Ini langit Lalu air di bawah Ini dunia air, dunia laut Jadi bicara langit Bicara laut Hari kelima Tuhan cipta apa? Satu sama empat Dua sama lima Hari kelima Apa? Yang langit Tuhan isi burung Yang air Tuhan isi ikan Jelas? Ini paralelnya ya Sekarang saya ulangi ya Hari pertama apa? Terang Keempat Benda-benda penerang Kedua Cakrawallah Memisahkan air di atas Langit Air di bawah Laut Lalu hari kelima Yang langit diisi burung Yang laut diisi ikan-ikan Jelas ya? Sekarang hari ketiga Apa? Tuhan pisahkan yang basah Laut ini Lalu muncul yang kering Yang kering disebut darat Nah ini tema darat Keluar tema darat Lalu keluar tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Lalu kaitkan dengan darat Perhatikan hari keenam Dari darat Muncul binatang Dan muncul manusia Jelas ya? Jadi darat Ada tumbuhan Darat Ada binatang Darat Ada manusia Jadi manusia Tinggalnya di darat Binatang tinggalnya Di tiga wilayah Ada yang di langit Burung-burung Ada yang di air Ikan-ikan Dan ada yang di darat Ini nanti Binatang-binatang darat Yang ternak Yang liar Yang jinak Semua ada Di daerah darat Jelas ya? Nah ini paralelnya Lalu kesimpulan Dari semua Puncaknya adalah Hari sabat Nah ini cara Membaca Penciptaan Dengan cara Paralel Sekarang saya akan Membahas Dengan cara Kiesmus Nah ini yang jarang Orang bahas Dan hampir Tidak disebutkan Di dalam khutbah Keluaran pasal Yang kedua Waktu sebut Kata cantik Dia refernya Ke kitab kejadian Kata baik Berarti ada Sesuatu yang terjadi Di Musa Yang ada hubungan Dengan penciptaan Artinya Waktu Musa Dilahirkan Ini Sempurnanya Luar biasa Seperti Yang Tuhan mau Seolah-olah Tuhan Sedang berkarya Menciptakan Satu Ciptaan ini Lalu ada Penilaian Ini baik Dan perhatikan Di hari penciptaan Kiasmusnya Terletak di mana Kiasmus ini Kalau kita baca Kita melihat Caranya Adalah Dia akan Membentuk Semacam kerucut Tapi kerucut Yang miring Begini Satu Dua Tiga Lalu Empat Lima Bisa seperti ini Kalau tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi puncaknya Di empat Nah kejadian Pasal pertama Penciptaan Itu tujuh Tujuh hari Sekarang kita urut ya Berarti Dimulai dengan satu Diakhiri dengan tujuh Ini paralelnya nanti Oke Lalu yang kedua Hari kedua Dia paralel sama Kenam Bisa ikutin ya Lalu yang ketiga Hari ketiga Dia paralel sama Hari yang kelima Lalu Hari yang keempat Nah Lihat ya Jadi Dimulai hari satu Di ujungnya hari empat Diakhiri Hari yang ketujuh Oke Sekarang kita cek Apa isi kiasmus ini Hari yang pertama Terang Lalu Paralelnya Adalah Sabat Nanti saya singgung Di saat Setelah bahas selesai Tentang sabat ini Apa Arti Di dalam paralel ini Sekarang kita loncat dulu Kita lihat hari kedua Hari kedua Tuan cipta apa Cakrawallah Untuk memisahkan air di atas Dan air di bawah Ada bicara langit Ada bicara Air Yang langit Cakrawallah Air yang ada di atas Langit Lalu air yang ada di bawah Yang di laut Langit sudah Laut sudah Yang darat Ini dibahas di hari yang ke enam Jelas ya Muncul tiga kombinasi ini Langit Air Darat Atau Kita urutkan Langit Darat Air Pola ini Terus muncul Di dalam prinsip Firman Tuhan Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Tiga wilayah ini Sangat penting Nanti setelah penciptan Sudah selesai Tuhan Memberkati Manusia itu Tuhan Sebutkan Tiga wilayah ini Kau harus Berkuasa Atas burung-burung Di udara Langit Atas ikan Lalu atas Binatang Yang ada di bumi Jadi tiga wilayah ini Wilayah yang harus Ditaklukkan oleh manusia Lalu tiga wilayah ini Di jaman Adam Disebutkan Nanti di jaman Nuh Waktu keluar dari Batrah Tuhan ulangi lagi Tiga wilayah ini Mari kita lihat dulu Di dalam kitab Kejadian tentang Nuh Nanti kita lanjutkan Kiasmus ini Ada apa Di balik tiga wilayah Yang tersembunyi Di hari penciptaan Dan dihubungkan dengan kata cantik Dan dihubungkan dengan kata baik Yang kita tadi bahas Keluaran Dan kejadian Oke Sekarang kita akan melihat Waktu Nuh Keluar Dari Batrah Ini tema yang sangat menarik Kita lihat di dalam kitab kejadian Di pasal yang ke sembilan Tuhan mengulangi Seperti Tuhan ulangi Kepada Adam Tidak pernah lagi Tuhan ulangi kalimat ini Kepada siapapun Beranak cuculah Bertambah banyaklah Tuhan ulangi Dari Adam sudah Sekarang di Nuh Tuhan ulangi Akan takut Dan akan gentar Keparamu Segala binatang Di bumi Burung udara Bergerak di muka bumi Segala ikan di laut Tiga wilayah ini muncul Oke Perhatikan Hari penciptaan Tiga wilayah ini Sangat penting Kau harus berkuasa Keluar dari Batrah Tiga wilayah ini Diingatkan Kau harus berkuasa Dan semua ini harus takluk padamu Sampai kepada keluaran pasal yang ke-20 Coba perhatikan Keluaran pasal yang ke-20 Waktu 10 hukum dikatakan Tiga wilayah ini disebut Karena manusia sudah tidak lagi menjalankan Apa yang Tuhan perintahkan untuk tiga wilayah Keluaran pasal yang ke-20 Ayat yang ke-4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Langit Bumi darat Di bawah bumi Ini air Setelah manusia jatuhkan dosa Manusia memproduksi ilah Dari tiga wilayah Dan tiga wilayah ini Menghasilkan begitu banyak ilah Dan Musa Yokebet Dan semua orang Israel Mengaminkan semua ini Karena mereka melihat semua ilah di Mesir Adalah kombinasi dari tiga wilayah Awalnya kau harus menguasai tiga wilayah Tetapi akhirnya engkau dikuasai oleh tiga wilayah Karena manusia membuat ilah Dari dunia langit Nanti mereka menyembah matahari Mereka menyembah bulan Menyembah bintang Mereka menyembah elang Menyembah burung-burung Yang ada di langit Yang kau harus taklukkan Sekarang yang langit menaklukkan engkau Kau jadi hambanya Yang dewa jadi tuanmu Lalu yang darat Nanti manusia memperilakan lembu Memperilakan semua binatang-binatang Kucing Macam-macam Semua binatang-binatang Dikaitkan dengan ilah Yang air Nanti ada Dewa ikan Dewa sungai Dewa laut Macam-macam Yang di bawah ini Dewa banyak Yang di darat Dewa banyak Lalu yang di atas Dewa begitu banyak Pohon dianggap Dewa Batu ada Dewa Gunung ada Dewa Ini sudah Begitu banyak Ilah Tapi belum selesai Manusia memproduksi Ilah Dengan mengkawinkan Tiga wilayah Wilayah Langit Nanti Kawinkan dengan Wilayah Darat Maka nanti Binatang darat Ada sayapnya Seluruh ilah Di muka bumi Kombinasi dari Tiga wilayah ini Tubuhnya Binatang darat Nanti bersayap Oke Nanti yang darat Bisa digabungkan Sama yang air Binatangnya Nanti bisa bersisik Tapi wujudnya Adalah binatang darat Bersisik itu air Tapi yang darat Sekarang bisa bersisik Bukan hanya itu Nanti selain kombinasi Dua Langit Darat Darat Air Air sama Langit Campur-campur Sekarang tiga wilayah Dikombinasikan Sehingga nanti kita bingung Ada sayapnya Ada belalainya Nah ini binatang darat Gajahnya Nanti ada sisiknya Ini ada binatang airnya Digabung-gabung Seperti itu Nah perhatikan Seluruh dunia Berdosa Akan dikuasai Oleh tiga wilayah ini Nah sekarang kita kembali Waktu Lahirnya Musa Kata cantik Kata cantik Refernya ke kitab Kejadian Dan waktu di kitab Kejadian Waktu Tuhan berkata Baik 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 Ini tema yang sangat penting Dan saya bahas Di dalam kiasmus Untuk kita nanti Memahami tugas Yang sangat berat Yang Musa harus kerjakan Maka tadi saya katakan Exodus punya cerita Sudah tersirat Di dalam kitab kejadian Nah sekarang kita kembali Untuk melihat Kiasmus ini Hari pertama Nanti paralelnya Sama hari yang ketujuh Terang Sama sabat Kita bahasnya nanti Sekarang lihat Hari kedua Yang langit Cakrawala Air yang ada di atas Langit Lalu air yang ada di bawah Yang di laut Langit sudah Laut sudah Yang darat Ini dibahas Di hari yang keenam Jelas ya Sekarang lihat Hari yang ketiga Hari yang ketiga Laut dipisahkan Yang basah Lalu muncul yang darat Dari darat Muncul Yang tumbuhan Darat Oke Waktu dari darat Muncul tumbuhan Nanti perhatikan Hari yang Berikutnya Hari kelima apa Hari keenam Tadi paralel Dua sama enam ya Dua sama enam Paralelnya Yang enam Kenapa Binatang Sama manusia Lalu Satu Dua Tiga Yang ketiga Darat Tumbuhan Paralelnya sama Lima Lima isinya apa Tuhan cipta Yang ada di langit Burung-burung Yang ada di air Itu ikan Tumbuhan yang darat Sudah Lalu paralelnya Dengan langit Dan air Jadi tiga wilayah muncul Jelas ya Kalau kurang jelas Nanti dengar lagi rekamannya Lalu hari keempat Ini bicara terang Nah perhatikan ya Jadi hari pertama Terang Puncaknya Ujungnya Benda penerang Terang Lalu ditutup Dengan sabat Sabat Ini bicara Tentang terang Nah ini menarik Sudah ya Mengapa sabat Dikaitkan Dengan terang Sabat Itu res Istirahat Res Di dalam apa Res Di dalam Tuhan Yesus berkata Anak manusia Adalah Tuhan Atas Hari sabat Res Di dalam Tuhan Anak manusia Adalah Tuhan Atas Hari sabat Res Di dalam Kristus Maka Yesus Satu-satunya Yang berkata Marilah Yang letih Lesu Dan Berbeban Berat Datang Kepadaku Aku akan Berikan Kepada Engkau Res Yang sejati Res Di dalam Kristus Kristus Adalah Terang Dunia Orang Yahudi Waktu Rayakan Sabat Mereka Akan Merenungkan Firman Mereka Merenungkan Penciptaan Dan Waktu Mereka Merenungkan Firman Mereka Punya Konsep Firman Itu Yang Menuntun Langkah Kaki Mereka Maka Muncul Masmur 119 Firman Mu Pelita Firman Itu Terang Firman Itu Pelita Bagi Jalanku Dan Terang Bagi Jalanku Firman Itu Pelita Dan Terang Saya Percaya Waktu Kata Itu Muncul Firman Dikaitkan Dengan Terang Atau Pelita Bagi Jalan Ini Berhubungan Dengan Perjalanan Bangsa Israel Karena Mereka Orang-orang Yahudi Waktu Mengerti Firman Adalah Terang Yang Menuntun Mereka Mengerti Selama Di Padang Gurun Waktu Begitu Gelap Ada Terang Tuhan Yang Menuntun Mereka Firman Adalah Terang Dan Kristus Adalah Firman Malaikat Tuhan Yang memimpin Bangsa Israel Dia Adalah Terang Dunia Itu Nah Sekarang Kita Lihat Terang Hari Pertama Lalu Konklusinya Sabat Ini Bicara Terang Lalu Perhatikan Di Hari Keempat Ini Bicara Terang Waktu Bicara Terang Di Hari Keempat Muncul Kalimat Untuk Menguasai Untuk Menguasai Siang Untuk Menguasai Malam Di dalam Penciptaan Kita melihat Tuhan Yang Adalah Terang Tuhan Yang Menang Tuhan Yang Adalah Terang Tuhan Yang Menguasai Lalu Apa Hubungannya Dengan Musa Ini Perhatikan Musa Dididik Di dalam Hikmatnya Orang Mesir Musa Dididik Untuk Mengkagumi Semua Ila Ila Dengan Job Des Des Yang Begitu Hebat Begitu Musa Dididik Di dalam Dunia Mesir Seperti itu Mau Tidak Mau Nanti Musa Pasti Punya Aliran Yaitu Aliran Mesir Dia Punya Idola Pasti Idolanya Dewa Mesir Nggak Usah Bicara Musa Bicara Anak Kita Kalau Kita Bukan Orang Kristen Kita Penyembah Ilah Ilah Yang Begitu Banyak Nanti Anak Kita Pasti Diajarin Ini Ilah A ilah B ilah C Dan Kita Pasti Akan Membawa Dia Untuk Beribadah Kepada Ilah Itu Dan Anak Kita Setelah Dewasa Akan Memakai Ilah Itu Sebagai Penolong Dia Dan Dia akan Berdoa Kepada Ilah Itu Sudah Pasti Sudah Musa Dibesarkan Di Mesir Di Istana Siapa Guru Agama Dia Tidak Ada Siapa Yang Memasukkan VCD Atau DVD Atau Youtube Bapak Jimmy Tidak Ada Dari Mana Dia dapat Iman Perhatikan Iman Yang Musa Dapat Ini Dari Yokebet Yokebet Dia Dibesarkan Di Mesir Dia Dibesarkan Di Mesir Dia Tidak Mengidolakan Idola Yang Ada Di Mesir Sejak Musa Waktu Kecil Ini Pengaruh Yang Sangat Besar Dan Yokebet Adalah Seorang Ibu Yang Saya Kagum Dia Adalah Ibu Yang Pertama Yang Luar Biasa Mengerti Pendidikan Untuk Anak Kecil Nanti Ibu Yang Kedua Itu Adalah Hannah Dan Dia Membesarkan Samuel Dengan Begitu Luar Biasa Perhatikan Samuel Sejak Kecil Sudah Dididik Oleh Imam Eli Yang Rusak Anak Imam Eli Yang Rusak Seorang Anak Kecil Dididik Di dalam Keluarga Yang Rusak Tapi Samuel Tidak Rusak Dari Mana Iman Yang Dia Peroleh Dia Ke Gereja Gerejanya Gereja Imam Eli Gerejanya Dirawat Atau Digembalakan Oleh Anak Imam Eli Lalu Dia Sehari-hari Melihat Kelakuan Dari Gembala Ini Yang Tidak Beres Kok Imannya Bisa Beres Dari Mana Ini Dua Orang Yang Sang Penting Yaitu Musa Dan Samuel Mempunyai Iman Yang Luar Biasa Padahal Mereka Dibesarkan Di Dalam Tempat Yang Tidak Memadai Musa Di Mesir Dengan Ilah Yang Begitu Banyak Dengan Putri Firaun Sebagai Ibu Pengasuh Pasti Yang Diajarkan Semua Ilah Tapi Kenapakah Musa Bisa Mempunyai Hati Untuk Meninggalkan Mesir Nanti Kita Pelajari Kita Melihat Cerita Ini From Zero To Hero Yang Sangat Penting Musa Dia Disusui Oleh Mama Itulah Kunci Rahasia Pendidikan Iman Yang Turun Kemus Musa Itu Dan Musa Disusui Oleh Mama Kandungnya Tapi Nanti Akan Diserahkan Ke Putri Firaun Selama Lamanya Selama Masa Menyusui Disitulah Iman Terus Diturunkan Saya Kagum Sama Yok Hebet Terus Memasukkan Iman Yang Sejati Bukan Ilah Padahal Dia Dilahirkan Di Mesir Sampai Nanti Musa Agak Dewasa Berarti Sudah Cerai Susu Mari kita Lihat Di dalam Kitab Keluaran Pasal Yang Kedua Nanti Ada Susu Yang Diberikan Ayat Ketujuh Akanku Panggil Bagi Tuan Putri Seorang Inang Penyusu Baiklah Lalu Pergilah Gadis Itu Memanggil Ibu Bayi Maka Berkatalah Putri Firaun Baulah Bayi Ini Susukan Bagiku Maka Dan Kemudian Perempuan Perempuan Mengambil Bayi Itu Ketika Anak Itu Telah Besar Diserahkan Ke Putri Firaun Pada Saat Musa Dewasa Nasaur Perhatikan Pertumbuhan Dari Musa Yang Sangat Penting Ketika Musa Telah Besar Diserahkan Ke Putri Firaun Ini Saat Cerai Susu Ini Paralel Dengan Cerita Samuel Cerai Susu Cerai Susu Diam Kebudaya Yahudi Antara Tiga Sampai Empat Tahun Dan Saat Itulah Semua Pendidikan Rohani Yang Terpenting Masuk Kekuping Musa Sehingga Musa Ada Di Kelas Otak Kepada Tuhan Yang Dia Terima Dari Mama Sebelum Diracuni Oleh Semua Ila-ila Yang Ada Di Mesir Dari Guru-guru Mesir Dari Putri Firaun Dan Yang Lain Pengertian Firman Yang Itulah Yang Membuat Musa Selama Empat Tahun Meskipun Secara Tubuh Ada Di Mesir Tetapi Jiwanya Tidak Di Situ Nanti Kita Lihat Kita Nanti Kaikkan Dengan Apa Yang Dicatat Di Keluaran Tentang Musa Lalu Di Kisah Rasul Pasal Ketujuh Tentang Musa Dan Di Ibrani Pasal Yang Kesebelas Tentang Musa Sehingga Kita Menemukan Semua Rahasia Apa Yang Terjadi Di Dalam Diri Musa Sekarang Kita Kembali Ke Keluaran Pasal Kedua Karena Ini Background Yang Sangat Penting Kita Kembali Ke Keluaran Pasal Yang Kedua Tadi Yang Lewi Yokebet Background Mesir Lalu Cantik Ini Background Penciptaan Baik Ketiga Tetapi Ia Tidak Dapat Menyembunyikan Lebih Lama Lagi Sebab Itu Diambilnya Sebuah Peti Pandan Dipakalnya Dengan Galak Galak Dan Ter Diletakkan Baik Itu Di Dalamnya Dan Seterusnya Disini Kita Akan Lihat Poin Ketiga Yaitu Tuhan Akan Mengkaitkan Cerita Musa Dengan Yang Namanya Cerita Nu Cerita Nu Ini Bicara Tentang Apa Kata Yang Dipakai Peti Pandan Ini Adalah Batrah Yang Sama Dengan Batrah Nu Dan Keluarga Musa Ini Luar Biasa Pinter Dan Waktu Membuat Kapal Kecil Atau Keranjang Kecil Atau Batrah Kecil Ini Dia Buatnya Dari Papirus Ini Bahasa Asli Berhubungan Dengan Papirus Kalau Sebenarnya Pergi Ke Mesir Terpasti Akan Dibawa Ke Tempat Jual Papirus Papirus Dan Papirus Papirus Yang Sudah Berbentuk Kertas Dengan Lukisan Yang Begitu Bagus Kalau Mati Lampu Gambar Lain Yang Keluar Nyala Lampu Gambar Lain Yang Keluar Itu Mahal Sekali Dan Waktu Tiba Di Tempat Papirus Papirus Itu Nanti Orang Yang Menjelaskan Tentang Papirus Saudara Akan Mengetahui Satu Rahasia Papirus Adalah Satu Tumbuhan Yang Sangat Penting Dan Tumbuhan Itu Dipakai Oleh Keluarga Musa Untuk Membuat Keranjang Dan Ditaruh Di Sungai Nil Kenapa Tidak Pakai Yang Lain Kenapa Dia Pakai Papirus Karena Papirus Mengeluarkan Aroma Yang Buaya Tidak Suka Sungai Nil Sangat Banyak Buaya Sungai Nil Itu Panjangnya Luar Biasa Sampai Hari Ini Kalau Pakai Tas Dari Kulit Buaya Sungai Nil Wah Itu Pasti Mahal Tapi Kalau Dari Buaya Ciliwung Itu Buaya Nyasar Itu Murah Yang Sungai Nil Itu Banyak Sekali Buaya Maka Kalau Lihat Film Kartun Yang Dulu Populer Prince Of Egypt Itu Waktu Gambarkan Tentang Sungai Nil Nanti Dia Keluarkan Buaya Buaya Karena Disitu Memang Banyak Sekali Buaya Oke Nah Sekarang Kita Kembali Tentang Batrah Tentang Keranjang Nah Ini Reformnya Kepada Cerita Nabi Nuh Nabi Nuh Di Tengah Tengah Jamannya Yang Begitu Rusak Tapi Tuhan Akan Meninggikan Dia Yaitu Air Makin Tinggi Air Makin Tinggi Karena Airbah Batrah Akan Makin Tinggi Kenapa Batrah Bisa Lebih Tinggi Dari Air Karena Tidak Ada Bocor Lalu Batrah Itu Makin Lama Makin Tinggi Dan Selama Satu Tahun Lebih Nuh Ada Di Dalam Batrah Bayangkan Di Dalam Batrah Begitu Suntuk Begitu Sunyi Karena Dia Keluarga Sama Binatang Ada Disitu Tetapi Tema Batrah Atau Tema Nuh Ini Adalah Tema Res Anak Ini Akan Memberikan Penghiburan Di Tanah Yang Sudah Dikutuk Oleh Tuhan Res Memberikan Semacam Penghiburan Memberikan Res Tema Nuh Ini Tema Sabat Maka Waktu Bicara Tema Nuh Nanti Tuhan Berkata Busurku Itu ya Di dalam Kitab Kejadian Busurku Sudah Ditaruh Di Langit Busur Itu Pelangi Pelangi Dari Dulu Warnanya Tujuh Tema Sabat Jadi Cerita Nabi Nuh Cerita Res Res Di Dalam Batrah Karena Tuhan Ada Di Dalam Batrah Tema Ini Sangat Menarik Saya Tidak Bahas Panjang Karena Fokus Saya Untuk Kita Menyoroti Tentang Si Musa Ini Tadi Penciptaan Hari Ketujuh Tema Res Lalu Seluruh Dunia Sudah Begitu Rusak Air Menutupi Semua Sekarang Tuhan Menyingkirkan Air Yang Begitu Banyak Nanti Mulai Muncul Daratan Tuhan Memberikan Intrusi Kepada Nuh Seperti Tuhan Kasih Intrusi Kepada Adam Kau Nanti Beranak Cucu Kau Bertambah Banyak Kau Akan Berhubungan Dengan Semua Ini Musa Berhubungan Dengan Mesir Musa Akan Berhubungan Dengan Semua Produksi Ilah Dari Tiga Wilayah Dan Musa Akan Ditinggikan Musa Akan Ditinggikan Apakah Musa Mengetahui Hal Itu Mari Kita Lihat Sekarang Kita Bandingkan Dulu Dengan Kisah Rasul Perhatikan Di Dalam Kitab Kisah Rasul Kita Akan Melihat Waktu Pembelaan Stefanus Kisah Rasul Pasal Yang Ketujuh Nanti Kita Bandingkan Dengan Kitab Ibrani Untuk Kita Melihat Orang Ini Kisah Rasul Pasal Yang Ketujuh Saya Akan Membaca Waktu Dia Setelah Membunuh Lalu Dia Kira Dia Adalah Orang Yang Luar Biasa Ayat Kedua Pulu Pada Waktu Itu Musa Lahir Ia Elok Di Mata Allah Tiga bulan Lamanya Ia Diasu Di Rumah Ayahnya Lalu Ia Dibuang Tetapi Putri Firam Memungutnya Ini cerita Semua Dia Dipungut Lalu Diasu Musa Dididik Dalam Segala Hikmat Orang Mesir Ia Berkuasa Dalam Perkataan Dan Perbuatan Pada Waktu Ia Berumur Empat Puluh Tahun Nah Ini Menarik Timbullah Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Lalu Dia melihat Seorang Dianiaya Oleh seorang Mesir Akhirnya Dia bunuh Orang Mesir Nah Kita lihat Ada sesuatu Yang Panatannya Kenapa Dia lihat Kasus ini Lalu Dia lakukan Pembunuhan Apakah hari-hari Sebelumnya Orang Israel Tidak Dianiaya Oh Dianiaya Terus Karena Di Perbuda Yang namanya Di Perbuda Mana ada Sopan Santun Monggo Itu Batu-batanya Pindahkan Tolong Keluar Jawanya Saya tidak bisa Tidak ada Itu Pasti Cepat Keluar batanya Tidak ada Yang namanya Sopan Santun Lalu Kalau malas Didorong Mungkin Dicambuk Karena Buddha Ini Pemandangan Yang sangat Biasa Tapi Waktu Kisah Rasul Mencatat Bagian Ini Itu Diceritakan Setelah Musa Sudah Dewasa Sudah Kirakan 40 tahun Dia Mengunjungi Saudaranya Dan Lihat Kejadian Ini Lalu Dia Bunuh Kenapa Dia Lakukan Hal Itu Karena Dia Mau Jadi Pemimpin Kenapa Dia Kepikiran Mau Jadi Pemimpin Mari Kita Lihat Di dalam Kitab Ibrani Di dalam Kitab Ibrani Lihat Di Pasal Yang Kesebelas Ibrani Pasal Kesebelas Ayat Kedua Putul Tiga Musa Masuk Di Tokoh Daftar Pahlawan Iman Karena Iman Maka Musa Setelah Ia Lahir Disembunyikan Selama Tiga Bulan Oleh Orang Tuanya Karena Mereka Melihat Bahwa Anak Itu Elok Lupanya Dan Mereka Tidak Takut Nanti Saya Jelaskan Ini Di Bagian Terakhir Sekarang Kita Lihat Karena Iman Maka Musa Setelah Dewasa Perhatikan ya Setelah Dewasa Kapan Waktunya Yang disebut Setelah Dewasa Tahun Lepas Tahun Berlalu Di Umur Kira-kira Empat puluh Itulah Waktu Dia Berjalan Dia Mengunjungi Saudaranya Dia Sudah Punya Tekad Saya Tidak Akan Lagi Mengikuti Semua Aturan Mesir Sekarang Saya Harus Mengambil Keputusan Maka Lihat Kitab Ibrani Pasal Yang Kesebelas Disebutkan Ia Menolak Disebut Anak Putri Firon Dari Dulu Dibesarkan Oleh Putri Firon Maka Anak Pasti Hutang Budi Pasti Panggilnya Mama Setelah Panggil Mama Sekarang Merasa Ini Bukan Mama Siapa Yang Meracuni Dia Sampai Dia Menolak Mama Ini Maka Pengaruh Iman Waktu Kecil Ini Sang Penting Yokebet Orang Yang Luar Biasa Mempengaruhi Ingat Musa Tidak Ada Guru Sekolah Minggu Di Mesir Mesir Tidak Nenal Yang Namanya Yahweh Lalu Tidak Ada Satu Penginjil Yang Masuk Menginjili Di Mesir Habis Khotbah Kepada Musa Lalu Dipenggal Kepala Tidak Ada Itu Musa Tidak 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 Istana Dia Melihat Semua Wah Kalau Saya Tinggal Di Istana Saya Akan Menjadi Penguasa Yang Luar Biasa Makanan Enak Semua Takut Kepadaku Semua Dia Lihat Dan Dia Tahu Masa Depannya Begitu Terang Tetapi Dia Menolak Disebut Anak Putri Viran Maka Saya Percaya Di Umur 40 Itu Dia Mengambil Satu Kesimpulan Dan Dia Melakukan Pembunuhan Padahal Menyiksa Orang Israel Sudah Sering Dia Pasti Sudah Tahu Sudah Lihat Tapi Di Umur Itulah Dia Menyatakan Sekarang Aku Di Pihaknya Orang Israel Bukan Di Pihaknya Mesir Lalu Kita Lihat Ibrani Pasal Kesebas Ia Lebih Suka Menderita Sengsara Dengan Umat Allah Orang Yang tinggal Di Istana Bisa Makan Semua Buah-buahan Bisa Nikmat Begitu Luar Biasa Sekarang Dia Memasukkan Dirinya Di Dalam Kesengsaraan Umat Kok Bisa Jadi Orang Ini Sudah Mencapai Level Pengertian Yang sangat Tinggi Menerobos Semua Kebiasaan Manusia Kalau sudah Dibesarkan Yang kondisi Enak Tidak Mau Pilih Yang tidak Enak Dan Musa Berhasil Menjadi Hero Pada saat Itu Tapi Hero Menurut Konsepnya Dia Karena Dia tahu Saya Tuhan Pakai Nanti Untuk Menjadi Orang Yang sangat Penting Dan Dia Harus Meninggalkan Mesir Kita Lihat Kembali Di Ibrani Pasal Yang Kesebelas Dia Lebih Suka Menderita Dia Tempatkan Dirinya Sebagai Seorang Budha Daripada Sementara Menikmati Kesenangan Dari Dosa Dia Tahu Mesir Penuh Dosa Dosa Karena Ilah Bisa Berjinah Lalu Orang Mesir Suka Suka Prajuri Bisa Ambil Budha Lalu Bisa Nikah Suka Suka Mau Yang Penting Menyembah Ilah Selesai Dan Dia Tahu Yang Ini Saya Harus Tinggalkan Ia Menganggap Penghinan Kana Kristus Sebagai Kekayaan Yang Lebih Besar Dari Semua Harta Mesir Aduh Dia Lihat Emas Kecil Dia Melihat Semua Kalung Rantai Dari Putri Putri Yang Begitu Cantik Cantik Dengan Emas Yang Begitu Banyak Sampah Dia Melihat Gudang Perbekalan Kalau Dia Bisa Masuk Melihat Gudang Perbekalan Harta Harta Dia Melihat Raja A Raja B Datang Membawa Upeti Emas Biasa Semua Emas Tidak Bisa Menarik Hatinya Hebat Enggak Orang Ini Sudah Mencapai Hero Yang Luar Biasa Tapi Hero Menurut Konsep Dunia Mari Kita Lihat Lagi Pandangannya Dia Arahkan Kepada Upah Karena Iman Dia Meninggalkan Mesir Tidak Takut Akan Murka Raja Jadi Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Musa Membunuh Orang Mesir Dia Lakukan Dengan Iman Iman Tentang Apa Dia Tidak Takut Murka Raja Dia Tau Hukum Mesir Hukum Mesir Orang Mesir Tidak Boleh Di Apa-apain Budak Lu Berani Tonjok Orang Mesir Habis Kau Apalagi Budak Membunuh Orang Mesir Ini Hukumannya Sangat Berat Itu Seperti Orang Romawi Kalau Digebukin Sama Orang Yahudi Wah Resiko Besar Paulus Waktu Disesah Dia Mengatakan Aku Warga Negara Romawi Wah Yang Menyesah Dia Semua Ketakutan Dan Gemetar Orang Romawi Tidak Boleh Disentuh Disiksa Suka-suka Apalagi Dibunuh Dengan Suka-suka Dan Orang Mesir Juga Sama Kenapa Musa Yang Tau Hukum Musa Tau Begitu Mengerikan Dia Akan Jadi Buronan Tapi Dia Tidak Peduli Karena Imannya Dia Sudah Arahkan Kedepan Harta Mesir Tidak Bisa Menahan Dia Kebanggaan Anak Putri Viron Masuk Kakanya Putri Viron Tidak Menjadi Kebanggaan Bagi Dia Dan Dia Tempatkan Dirinya Seperti Budak Bersama-sama Umat Tuhan Menderita Dan Dengan Iman Dia Tidak Takut Murka Raja Orang Ini Dari Nol Nolnya Apa Orang Ini Tidak Layak Hidup Karena Dia Harus Dibunuh Sejak Dia Masa Kecil Orang Ini Waktu Kecil Tidak Bisa Apa-apa Dia Dibantu Oleh Mama Dan Papanya Sembunyikan Tiga Bulan Orang Ini Harusnya Sudah Tenggelam Di Dalam Sungai Nil Dan Orang Ini Harus Bicara Terima Kasih Kepada Miriam Yang Sudah Membantu Menghanyutkan Dia Orang Ini Dari Nol Tidak Layak Hidup Karena Harus Mati Lalu Disembunyikan Kok Tidak Ketangkap Karena Tuhan Mau Memakai Orang Ini Untuk Nanti Menjadi Alat Tuhan Menghancurkan Tiga Wilayah Maka Keluarlah Tema Tulah Hancurkan Tiga Wilayah Itulah Itulah Yang Saya Bahas Waktu Masa Covid Tentang Sepuluh Tulah Semua Tulah Tulah Di baliknya Adalah Dewa Dewa Mana Yang Mau Dihajar Maka Tuhan Hajar Yang Ada Di Langit Untuk Menyinggung Dewa Langit Tuhan Hajar Yang Darat Untuk Menyinggung Dewa Darat Tuhan Hajar Yang Air Untuk Menyinggung Yang Dewa Air Tiga Wilayah Dikobok Dengan Nanti Kesimpulan Dari Semua Penghakiman Tuhan Yaitu Firon Ditenggelamkan Di Dalam Laut Seorang Raja Kalau Mati Matinya Karena Perang Itu Terhormat Perangnya Itu Begitu Mengerikan Senjata Musuh Begitu Hebat Lalu Dia Ditusuk Dengan Pedang Dia Matinya Bangga Di Panah Dari Jarak Jauh Wah Panah Panah Yang Canggih Wah Dia Mati Terhormat Tapi Raja Tenggelam Lucu Ya Raja Kok Mati Tenggelam Ini Tuhan Menurunkan Firon Sampai Titik Yang Paling Rendah Dari Gunung Turun Itu Titik Rendah Lembah Di Seluruh Daratan Datar Titik Rendah Itu Di Bawah Laut Tuhan Turunkan Dia Sampai Kedasar Dari Tempat Yang Sangat Dewa Sekarang Diturunkan Sampai Ke Dasar Laut Dia Ditenggelamkan Dengan Semua Pasukannya Tuhan Memakai Musa Untuk Melakukan Tugas Yang Sangat Besar Menjadi Hero Yang Di Luar Pikiran Dia Dia Kira Dia Jadi Hero Dia Mau Menjadi Palawan Karena Dia Tahu Saya Harus Tinggalkan Mesir Dan Dia Sudah Melihat Jauh Kedepan Yaitu Pandangannya Dia Arahkan Kepada Upah Dan Dia Sudah Melihat Tentang Iman Yang Sejati Itu Dan Di Dalam Ayat Yang Kita Baca Dia Sudah Melihat Tentang Kristus Wah Ini Tema Yang Sangat Luar Biasa Waktu Dia Mau Jadi Hero Dari Zero Akhirnya Tuhan Tidak Pakai Dia Saat Itu Karena Dia Mendahului Timingnya Tuhan Banyak Orang Sejak Masa Kecil Dia Tahu Tuhan Kela Akan Pakai Saya Jadi Seorang Pemimpin Dia Tahu Betul Panggilan Tuhan Kepada Dia Dia Jadi Seorang Pemimpin Tapi Umur SMA Dia Sudah Sok GR Mau Jadi Pemimpin Akhirnya Setelah Itu Dia Kecewa Luar Biasa Ternyata Cara Dia Salah Inilah Cara Yang Musa Lakukan Dan Dia Kecewa Dan Dia Tinggalkan Mesir Dia Pergi Kemidian Tuhan Kasih Musa Stamina Yang Kuat Luar Biasa Tahu Dari Mana Pelarian Dari Mesir Menuju Kemidian Ini Jauhnya Luar Biasa Saya Harap Suatu Saat Saya Bisa Edit Satu PA Saya Tentang Saya Membuktikan Gunung Sinai Bukan Di Sinai Peninsula Gunung Sinai Bukan Di Sinai Peninsula Di Sini Gunung Sinai Di kitab Galatia Ditulis Di Tanah Arab Galatia Sebutkan Itu Gunung Sinai Di Tanah Arab Dan Perhatikan Midian Ini kan Laut Tebrau Midian Ada Di Sini Mana Mungkin Musa Menggembalakan Kambing Domba Dari Midian Dia Bawa Kesini Lalu Setelah Kenyang Bawa Sampai Rumah Laper Lagi Ini Jauh Ngapain Kita Punya Ternak Domba Tapi Kita Bawa Jalan Kaki Ke Bogor Cari Rumput Kejauhan Dan Orang Selalu Naik Ke Gunung Sinai Ini Di Sini Saya Juga Sudah Naik Saya Mau Lihat Kayak Apa Tidak 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 Musa Dari Mesir Lari Menuju Kemidian Waktu Sampai Kemidian Dia Pasti Sudah Sangat Capek Tapi Orang Stamin Kuat Karena Ada Gembala Gembala Yang Mengganggu Yang Anak Imam Mitro Yang Menggembalakan Kambing Domba Dia Bantu Mereka Bantu Bukan Eh Pergi 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 Tidak Mungkin Mungkin Dengan Kekerasan Dengan Apa Dan Orang Ini Satu Melawan Begitu Banyak Pada Perjalanan Sudah Capek Luar Biasa Tapi Dia Masih Punya Kekuatan Dan Orang Ini Betul Prajurit Staminanya Kuat Luar Biasa Selama Perjalanan Di Padang Kurun 40 Tahun Pernah Dengar Musa Kena Demam Flu Kulit Gosong Tidak Ada Sunscreen Itu Staminanya Luar Biasa Dan Orang Ini Keberanian Luar Biasa Berani Membunuh Berani Mengusir Gembala Gembala Dan Orang Ini Akhirnya Nyaman Di Midian Dan Akhirnya Semua Keberanian Langsung Hilang Wah Satuhan Ngeset Keberanian Orang Menjadi Nol Karena Tuhan Mau Memakai Dia Dengan Keberanian Yang Dari Tuhan Bukan Keberanian Dari Insting Sendiri Musa Didiamkan Tuhan 40 Tahun Angka 40 Alkitab Sangat Penting Saya Tidak Bahas Hari Niat Kata 40 Ini Sangat Penting Musa Didiamkan Tuhan 40 Tahun Selama Dimidian Tuhan Tidak Kontak Kontak Dia Sampai Nanti Umur 80 Saat Dia Sudah Mencapai Titik Nol Tuhan Calling Dia Maka Kita Melihat Dia Minder Luar Biasa Dan Tidak Ada Lagi Keberanian Dulu Tidak Takut Murka Viraun Sekarang Viraun Itu Sudah Tidak Ada Sekarang Kau Harus Balik Dia Tidak Mau Balik Dulu Di hadapan Orang Israel Dia Menyatakan Aku Berani Aku Siap Untuk Menjadi Pemimpin Tetapi Orang Orang Melihat Kau Yang Membuni Siapa Yang Tentukan Engkau Jadi Pemimpin Sekarang Tidak Ada Lagi Jiwa Pemimpin Sudah Nyaman Akhirnya Dia Keluar Kalimat Alasan Aku Tidak Petalida Lagi Aku Tidak Bisa Ini Lagi Nah Saat Itulah Tuhan Akan Pakai Orang Kayak Begini Amin Saudara Kalau Di dalam Hidup Belum Alami Titik Zero Yang Dari Tuhan Saudara Susah Dipakai Tuhan Karena Apapun Yang Seorang Kerjakan Seorang Bila Aku Bisa Aku Pengalaman 15 Tahun Aku Lakukan Ini Semua Mengandalkan Pengalaman Maka Saat Itu Seorang Lakukan Dengan Insting Selama 40 Tahun Tuhan Set Menjadi Nol Sehingga Semua Kepintaran Dia Kealian Militer Semua Jadi Hilang Saat Itulah Tuhan Berkata Aku Yang Membuat Lidah Aku Akan Menyertai Lidah Dan Selama Perjalanan Dia Meninggalkan Midian Tuhan Ikut Dia Meninggalkan Midian Wah Langkah Indahnya Kita Pergi Kemana Tuhan Terus Mendampingi Amin Tuhan Mendampingi Dia Di Tengah Jalan Tuhan Beritiar Untuk Membunuh Berarti Tuhan Ikut Dia Terus Saya Tidak Bahas Kenapa Tuhan Mau Membunuh Musa Saat Itu Tema Tentang Sunat Lalu Nanti Pertemuan Dengan Harun Lalu Pertemuan Dengan Firan Lalu Tula Satu Tuhan Dampingi Lalu Sampai Nanti Musa Melakukan Pasca Ini Semua Mengikuti Aturan Tuhan Lalu Tiang Awan Tiang Api Malaikat Tuhan Menyertai Dan Musa Terus Didampingi Oleh Tuhan Selama Dia Masih Menjadi Pemimpin Karena Konsep Dia Tidak Ada Kalimat Tuhan Terus Mendampingi Tuhan Menyertai Lalu Ini Itu Tidak Ada Tuhan Biarkan 40 tahun Tuhan Biarkan Setelah 40 tahun Dimidian Muncullah Semua Kerjaan Dia Yang Disertai Oleh Tuhan Puji Tuhan Waktu Saudara Merasa Aku Bisa Aku Hebat Aku Pengalaman Coba Review Berapa Saat Di Dalam Hidup Saudara Ada Tuhan Yang Menyertai Saudara Lakukan Apapun Saya Sudah Tahu Maka Selalu Harus Mulai Denol Tuhan Aku Tidak Tahu Apa Tuhan Tapi Setelah Bilang Tidak Tahu Apa Apa Jangan Lari Kebanyakan Orang Aku Tidak Bisa Dia Saja Aku Tidak Bisa Dia Saja Musa Bila Aku Tidak Bisa Ngemeng Dia Saja Prinsip Alkitab Lu Dipanggil Lu Tunjuk Orang Dua Duanya Dipakai Berani Tunjuk Harun Tuhan Pakai Dua Duanya Mendamping Kau Selama Lama Tidak Bisa Lari Maka Tuhan Memakai Musa Yaitu Tuhan Men-set Dia Menjadi Zero Jadi Hidup Kita Dilahirkan Memang Zero Kita Tidak Ngerti Apa Apa Tapi Zero Itu Akhirnya Kita Menjadi Hero Karena Dibesarkan Yang Keluarga Kaya Saya Lulusan Luar Negeri Saya Lulusan Dari Sekolah Tercanggih Termahal Di Indonesia Termahal Di Jakarta Termahal Di Surabaya Maka Kalau Disebut Alumni Dari SMA SMA B Kebanggaan Luar Biasa Dia Mencapai Titik Hero Di Dalam Kalangan Murid Saya Juara Satu Di Dalam Suara Di Kelas Saya Suara Saya Menggelegar Yang Lain Nyanyi Fales Semua Saya Lain Kita Jadi Hero Di Dalam Dunia Kita Kita Di rumah Anak Dua Lalu Kita Lebih Pinter Dari Dua Anak Dan Dari Istri Kita Hero Di Di Rumah Saat Kita Hero Di Rumah Tuhan Tidak Sertai Rumah Kita Karena Ada Allah Yang Baru Di Rumah Itu Dimana Ada Satu Tuhan Di Situ Tidak Bisa Mengabdi Kepada Dua Tuhan Tuhan Yang Sejati Akan Stop Waktu Saudara Hidup Tidak Mau Dipimpin Roh Kudus Roh Kudus Akan Diem Saudara Memimpin Diri Sendiri Sampai Saudara Hidup Setiap Perhatikan Musa Waktu Mau Jari Pemimpin Tuhan Diam Tuhan Tidak Stop Pembunuhan Ini Karena Tuhan Tahu Engkau Sudah Pintar Kau Mau Mendahuli Tuhan Kau Pakai Caramu Silahkan Lakukan Sampai Kemidian Tidak Ada Orang Kenal Dia Tidak Ada Prestasi Yang Dia Bisa Banggakan Disitu Bahasa Mesir Tidak Dikenal Disitu Dan Dia Tinggal Disitu Yang Bukan Profesi Dia Waktu Di Mesir Tapi Empat Puluh Tahun Itulah Akhirnya Merendahkan Hati Dia Seorang Yang Kira Orang Yang Bisa Rendah Hati Sampai Nol Perlu Satu Minggu Dua Minggu Tidak Perlu Bertahun Tahun Puji Tuhan Kalau Kita Satu Bulan Sudah Rendah Hati Ada Yang Sampai Lima Tahun Lima Tahun Masih Sombong Minta Ampun Dan Musa Empat Puluh Tahun Bayangkan Setelah Itu Barulah Tuhan Meningkan Dia Menghadapi Semua Bahaya Yang Ngeri Luar Biasa Tetapi Perhatikan Seperti Di Zaman Nabi Nu Air Ini Di Konsepnya Orang-orang Zaman Dulu Maim Air Ini Chaos Ini Kuasa Kegelapan Waktu Air Makin Tinggi Makin Tinggi Makin Tinggi Batra Tetap Ada Di Atas Tuhan Menjaga Si Musa Waktu Gangguan Gangguan Makin Tinggi Tuhan Makin Proteksi Si Musa Sehingga Musa Tidak Disentuh Oleh Siapapun Tuhan Jaga Musa Tuhan Mendingkan Musa Menghadapi Chaos Yang Begitu Mengerikan Menghadapi Semua Maim Yang Begitu Mengerikan Semua Kegelapan Yang Begitu Mengerikan Dan Di Hadapan Dia Ada Laut Teberau Air Yang Sungguh Sungguh Yang Dia Harus Lalui Tapi Tuhan Nyatakan Air Pun Terbelah Dan Musa Bisa Melewatinya Di Padanggurun Dimengerti Daerah Yang Sudah Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Ilah Menguasai Wilayah Wilayah Tentu Ilah Di Pulau Ah Kalau Kita Ada Di Padanggurun Ilah Ini Sudah Tidak Bisa Menguasai Kita Menjaga Kita Karena Sudah Di Luar Servis Area Tapi Allah Israel Keliling Kesemua Tetap Menyertai Di Mesir Dia Ada Lalu Sampai Ke Padanggurun Dia Ada Sampai Ke Tanah Kanan Dia Ada Allah Yang Sejati Allah Yang Tidak Dikuasai Oleh Wilayah Dan Ini Musa Mengerti Musa Dulu Di Mesir Dia Tau Semua Allah Punya Covering Punya Job Test Tapi Allah Yang Sejati Adalah Terang Yang Memimpin Hidupnya Dan Akhirnya Dia Menjadi Pemimpin Yang Luar Biasa Dan Semua Orang Akan Mengikuti Nah Sekarang Yang Terakhir Kita Melihat Hero Yang Sejati Itu Apa Kita Kembali Ke Ibrani Pasal Yang Kesebelas Tadi Hero Yang Sejati Bukan Jabatan Ayat Ke 23 Dimulai Dengan Kalimat Mereka Tidak Takut Akan Perintah Raja Mereka Ini Siapa Orang Tuanya Musa Amram Yokebet Dan Pasti Masuk Satu Lagi Miriam Miriam Tidak Takut Maka Dia Ikut Melakukan Penyelamatan Untuk Musa Yang Masih Kecil Dimulai Dengan Mereka Orang Tua Dari Musa Punya Iman Yang Luar Biasa Lalu Sekarang Diturunkan Nanti Ke Musa Maka Kita Lihat Pemakaian Kata Yang Menarik Setelah Mereka Yaitu Orang Tua Tadi Yang Pasti Di Dalamnya Miriam Juga Masuk Miriam Juga Tidak Takut Karena Iman Maka Musa Ini Sudah Bicara Pribadi Perhatikan Musa Dilatih Sampai Mendapatkan Iman Pahlawan Iman Yang Luar Biasa Dia Menolak Disebut Anak Putri Firaun Karena Ia Perhatikan Masih Pribadi Ia Lebih Suka Ayat 26 Ia Menganggap Penghinan Kaya Kristus Masih Bicara Ia Satu Pribadi Sebab Pandangannya Ia Arahkan Kepada Upah Karena Iman Maka Ia Meningkalkan Mesir Ia Bertahan Masih Ia Ia Dari Ayah Dan Ibu Dari Keluarga Sekarang Kepribadi Ia Ia Ayat 28 Ia Mengadakan Pasca Dan Pemercikan Darah Supaya Pembina Masa Ananasulung Jangan Menyentuh Dia Ayat 29 Karena Iman Maka Mereka Telah Melintasi Laut Merah Sama Seperti Melintasi Tanah Kering Sekarang Menjadi Mereka Jadi Kesimpulan Dari Hero Adalah Bukan Posisi Sebagai Seorang Pemimpin Dengan Banyak Orang Yang Dipimpin Tapi Seberapa Iman Yang Dimiliki Oleh Si Pribadi Pemimpin Akhirnya Mempengaruhi Sekelompok Banyak Orang Juga Ikut Beriman Yang Sama Di Dalam Misi Yang Sama Ini Yang Menarik Misi Seberang Laut Itu Musa Kalau Nyebrang Oke lah Musa Punya Iman Yang Lain Tidak Mau Nyebrang Coba Bayangkan Musa Sudah Disebrang Semua Orang Israel Ada di Sisi Yang Lain Lalu Dada Sama Dia Lalu Misi Penyelamatan Gagal Total Dan Apa Yang Dia Percaya Sekarang Dipercaya Oleh Banyak Orang Sehingga Waktu Penyebrangan Semua Ikut Menyebrang Inilah Hero Yang Sejati Kelemahan Di Dalam Gereja Tuhan Yang Punya Iman Yaitu Si Akah Si Bekah Tetapi Iman Yang Dia Miliki Tidak Dimiliki Sekelompok Banyak Orang Termasuk Pengurus Penatua Hamba Tuhan Juniorka Dan Selepas Ini Kesulitan Yang Sang Besar Yang Disebut Hero Bagaimana Iman Yang Dimiliki Oleh Satu Pribadi Satu Pemimpin Sekarang Juga Dimiliki Oleh Yang Dibawa Amin Musa Menjadi Palawan Iman Dan Nama Dia Dimasukkan Di Sini Paulus Sama Musa Ini Ada Semacam Identiknya Sama Sama Dididik Mendapat Pengertian Yang Sangat Sangat Tinggi Dia Dibawa Gamaliel Dia Ilmunya Sangat Tinggi Dia Farisi Mashab Yang Paling Keras Dia Sudah Mencapai Hero Di Dalam Kebunan Yahudi Dan Dia Bisa Membunuh Orang Percaya Dia Hero Dan Menjadi Panutan Bagi Banyak Orang Yahudi Yang Membenci Kristus Tetapi Orang 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 Set Menjadi Nol Yaitu Kau Hebat Kalau Kau Hebat Matamu Tidak Melihat Lu Mau Kemana Langkamu Boleh Luas Kota Yang Kau Jangkau Bisa Banyak Tapi Kalau Matamu Buta Kau Bisa Jalan Berapa Jauh Tuhan Butakan Dia Disitu Tuhan Set Dia Menjadi Nol Itulah Masa Yang Sangat Penting Di Dalam Hidup Dia Nanti Setelah Matam Melek Akan Berubah Luar Biasa Dan Dia Menjadi Hero Yang Sejati Itu Musa Sama Si Paulus Tapi Yang Daud Lain Daud Tidak Pernah Dididik Di Ilmu Ilmu Yang Tinggi Dia Dari Keluarga Biasa Tapi Tuhan Jadikan Dia Menjadi Palawan Iman Yang Luar Biasa Jadi Banyak Orang Ada Yang Dari Dunia Pendidikan Tinggi Tuhan Set Jadi Nol Ada Orang Keluarga Sederhana Tapi Tuhan Memakai Dia Waktu Daud Kelebihannya Apa Dunia Pendidikan Tidak Dicatat Dia Dididik Di bawah Siapa Tapi Dia Punya Keberanian Yang Tidak Dilihat Orang Dia Bisa Mengejar Binatang Buas Yang Menerkam Dombah Dan Dia Hajar Binatang Buas Itu Kebanggaan Ini Bukan Kebanggaan Yang Patut Ditiru Oleh Banyak Orang Orang Akan Bilang Lu Sinting Nyawamu Kau Tidak Sayang Kau Sayang Dombah Dia Akan Dihina Hina Sebagian Mungkin Mengap Kau Pahlawan Tapi Pahlawan Menolong Binatang Untuk Apa Bagaimana Dengan Menolong Manusia Tuhan Rubah Dia Menjadi Seorang Hamba Yang Diperkenan Oleh Tuhan Dulu Dia Mungkin Seorang Gembala Kambing Domba Yang Diperkenan Oleh Papanya Tapi Tuhan Rubah Dia Menjadi Seorang Pahlawan Dan Waktu Dia Sudah Dinyatakan Sebagai Raja Dia Diset Oleh Tuhan Menjadi Seorang Pelarian Karena Tuhan Mau Memeras Dia Sampai Keluar Minyak Yang Murni Maka Dia Pelarian Itulah Keluar Semua Masmur Iman Yang Luar Biasa Daud Mencapai Level Dari Zero Menuju Kepada Pahlawan Iman Yang Luar Biasa Nanti Di sore Saya akan Membahas Bagaimana Yang Dari Hero Lalu Sekarang Menjadi Zero Nah Ini Menarik Ya Saya akan Membahas Tentang Tunggu Tanggal Banyak Jam 5 Mari kita Berdoa Bapak Yang Surga Kami Berterima Kasih Untuk Apa Yang Sudah Kami Dengarkan Kami Bersyukur Untuk Catatan Alkitab Yang Menghantar Kami Untuk Kami Mengerti Begitu Banyak Rahasia Tersembunyi Dan Kami Bersyukur Tuhan Mempersiapkan Seorang Musa Yang Diangkat Dikeluarkan Dari Air Dan Tuhan Memakai Musa Untuk Memimpin Seluruh Bangsa Israel Menyeberangi Air Dan Di Dalam Kehidupan Dia Dia Juga Berdosa Karena Masalah Air Biar Apa Yang Terjadi Diam Diri Musa Menjadi Ingatan Bagi Setiap Kami Meskipun Musa Dilatih Untuk Menjadi Palawan Iman Tetapi Dosa Tetap Mengintip Dosa Tetap Akan Menjatuhkan Orang Orang Pertaya Tuhan Pelihara Setiap Anak Pertaya Tuhan Jadikan Kami Orang Orang Yang Sekarang Mungkin Sudah Hero Yang Bukan Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Tuhan Setkan Kami Menjadi Zero Sehingga Hidup Kami Mulai Dipakai Kembali Oleh Tuhan Dan Kami Mau Menjadi Pahlawan Iman Bukan Hanya Iman Kami Yang Terus Bertumbuh Tapi Kami Akan Mempengaruhi Banyak Orang Untuk Beriman Yang Sama Di Dalam Visi Yang Sama Di Dalam Misi Yang Tuhan Bebankan Untuk Setiap Kami Yang Tuhan Kasih Iman Untuk Tuntaskan Dengar Doa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin